Halo semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika yang ada di layar. Nah disini tentukan nilai Y dan besar sudut BAT. Nah disini langsung saja kita akan menghitung soal yang dikirimkan oleh subscriber di channel ini ya. Yang kita hitung terlebih dahulu adalah pelurusnya. Yaitu disini adalah 140 derajat ya. Nah sedangkan untuk karis ini ya itu besarnya adalah 180 derajat. Kita kurangi 140 sehingga disini pelurusnya adalah 40 derajat. Kemudian jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Sehingga disini kita masukkan yang ini 2Y tambah 10 derajat ditambah dengan Y tambah 10 derajat ditambah dengan 40 ya. 10-nya dari sini sama dengan 180 derajat. Sehingga kita masukkan, kita jumlahkan terlebih dahulu untuk yang sama. Misalnya ini ya, 2Y ditambah dengan Y. Hasilnya adalah 3Y. Kemudian ditambah dengan, disini 10 derajat ditambah dengan 10 derajat ditambah dengan 40 sehingga 60 derajat. Kemudian sama dengan 180 derajat. Nah disini tuh, 3Y, kita dekatkan disini 3Y sama dengan 180 derajat dikurangi. Nah ini 60 derajatnya kita pindahkan ruas. Disini jadi negatif, jadi dikurangi 60 derajat. Sehingga, 3Y sama dengan 120 derajat. Y sama dengan 120 derajat Dibagi dengan angka 3. Sehingga Y sama dengan 40 derajat. Nah baru kita akan menghitung Sudut BAC Sama dengan 40 derajat Ditambah dengan 10 derajat. Ya BAC disini Kita lihat ya B A C Disini Nah BAC sendiri berarti kita menggunakan yang ini ya Yaitu Y tambah 10 Jadi 40 ini Y nya Sudah kita temukan yaitu 40 ya Sehingga disini 40 derajat tambah 10 derajat Sama dengan 50 derajat Nah itu saya selesai kan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Like, comment, share, dan klik tombol subscribe Serta klik tombol loncengnya Terima kasih Serta klik tombol loncengnya